Ustadz bagaimana cara membedakan takdir Allah dengan nasib Ustadz takdir takdir Allah dengan nasib takdir itu dia jelas ya dia sifatnya umum termasuk nasib kita tuh istilah saja yang berbeda tetapi sama nasib baik nasib buruk itulah takdir kita tidak ada bedanya kita misalnya ingin melakukan sesuatu ingin mendapatkan sesuatu sudah berusaha sekuat mungkin tapi tidak memperoleh hal yang kita katakan ini nasib saya memang bukan takdir itu takdir anda karena Allah subhanahu wa ta'ala tahu bahwa pada saat itu anda akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan sesuatu yang Allah sudah catat bahwa itu tidak akan anda dapatkan ya tapi anda tidak tahu jadi menganggap bahwa itu nasib anda bukan takdir seakan-akan merendahkan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala ini perlu hati-hati ya jadi sama saja takdir dengan nasib itu sama hanya saja apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan bagi hambanya utamanya bagi orang berlima itu pasti baik bagi dia mungkin Allah kurangi rezekinya karena Allah tahu bahwa itulah yang baik bagi hambanya Allah mungkin menyimpakan hambanya musibah bagi hambanya itu sesuatu yang buruk tapi fa'asa'an takrahu syai'an wa yaj'a'allahu fihi dari orang kefirah boleh jadi sesuatu itu kita benci kita tidak senangi tetapi dibalik itu ada sesuatu yang luar biasa kebaikan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala mungkin kita tidak saksikan kebaikan itu tetapi Allah mengampuni dosa kita dengan musibah itu Allah mungkin mengangkat derajat kita dan itu satu tanda bahwa Allah mencintai kita dalam subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan atau mencintai hambanya maka Allah akan mempersegerakan balasan dari dosa-dosanya di dunia dan jika Allah menginginkan keburukan bagi seseorang atau hambanya maka Allah tangguhkan balasan dari dosa-dosanya dan nanti di hari kiamat di akhirat akan dibalas